Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pelaut dimanapun kalian berada Oke kawan kali ini saya akan mereview Bagaimana cara proses lego jangkar Oke saksikan terus video saya Bagi kawan-kawan yang sudah subscribe channel saya Yang sudah like dan yang sudah memberi masukan di channel saya Terima kasih banyak Yang masih belum subscribe Yuk segera subscribe Karena subscribe itu gratis Yuk saksikan terus video saya sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nyalakan loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kawan-kawan Langsung saja kita proses lego jangkar Sebelum kita lego jangkar Kita siapkan dahulu Terima kasih telah menonton! nah setelah kita buka pinnya jadi kita turunin jangkarnya sampai gantung ya guys sampai gantung setelah jangkarnya gantung kita kunci dulu guys ya kita kunci setelah kita kunci pinnya langsung kita buka ya guys ini sedang dikunci setelah dikunci langsung dibuka pinnya untuk persiapan Lego jangkar nantinya nah setelah jangkar sudah gantung kita laporan ke ofisir kita bahwa jangkar sudah standby nah ini jangkarnya sudah gantung guys ya Nah setelah begini kita laporan ke ofisir atau perwira kalian di atas sana jepri bahwa jangkar sudah standby oke setelah itu kita menunggu guys menunggu panggilan menunggu panggilan sambil menunggu kita santai dulu duduk nyantai sambil menunggu panggilan kapan waktunya disuruh Lego karena kalau di Singapura ini susah cari tempat engker karena tempat engkernya padat guys ya banyak-banyak kapal jadi banyak kapal rapat-rapat jadi cari tempat engker yang harus berjauhan enggak terlalu rapat-rapat karena disini terlalu rapat sekali guys susah untuk mencari lokasi engker jadi agak lama untuk melekonya Oke tidak masalah Nah setelah kita mendapatkan panggilan dari ofisir kita dari atribris kalau disulur Lego kita langsung Lego kita Lego jangkarnya setelahnya tergantung permintaan dari ofisir kita atau perwira kita kalau disini kita biasanya tiga segel didek jadi kita turunkan jangkarnya sampai tiga segel didek setelah tiga segel didek Hai setelah tiga segel didek kita langsung saja kunci jangkarnya Hai kita laporan langsung ke ofisir kalau jangkar sudah tiga segel didek dan jangan lupa ya guys ya setelah tiga disilis dek kita naikkan bola-bolanya ini bola-bola bukan jaring-jaring ikan ya guys ya ini bola pertanda kalau kita lagi angker siang kalau malam kita tidak perlu karena ada lampu jangkar lampu angker kalau malam kalau siang kita harus menggunakan ini agar jadi tanda supaya orang-orang yang lewat tahu kalau kita posisi lagi angker guys ya Oke sekian video saya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pelanggan